Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro Bagi takahiro pepel di video kali ini Karena ada pertanyaan masuk Yang emang aku mau bikinin kontennya juga Kebetulan emang kebutuhan buat toko juga Jadi sekarang aja aku bikinin konten ya Nah, jadi Konten ini kita akan bikin lagi tutorial Corel Draw atau lebih tepatnya ke tutorial Produk Takahiro Fopo Tapi untuk cara pengeditannya Atau cara edit gambar Atau cara setting lanyar Nah, jadi mungkin teman-teman yang mau pesen lanyar Atau mau usaha percetakan lanyar Ini cara settingan aku dan teman-teman bisa ikutin Caranya seperti apa gitu Tapi ini pertanyaannya dari Aku lupa lagi tadi siapa namanya Nah, pertanyaannya dari Xiaokani Jadi bilangnya Bang Cenko buat tutorial Corel Draw lagi Pakainya yang berapa Tapi yang aku pakai tuh lebar talinya 2 cm Kita bikin dulu 20 cm Untuk lebar lanyar sendiri itu adalah 85 cm Jadi segini Nah, ini kan settingannya Tapi ini gak enak Dilihatnya kita coba bikin ukuran kertasnya juga sama ya Kita bikin landscape Lalu panjangnya tuh kita bikin 9 cm Nah, jadi seperti ini teman-teman Untuk settingan lanyar Nah, cuman Ini kan ada lipatan Dan juga ada bentuk yang Emang gak keprint gitu Ini kan lebar tali ya Kalau misalnya kita menggunakan sistem yang tempel-tempel Seperti Aku bikin Pakai lakban anti panas gitu Teman-teman Ini harus dilebihin Sekitar 2 mili gitu Jadi kita lebihin kisaran 2 mili ya Untuk lebarnya Kita bikin begini aja deh caranya Ini aku bikin 2 warna aja Kuning Lalu Aku bikin lagi Warna merah Nah, merah ini kita bikin ini 2-2 Kita coba taruh ke belakang Nah, kayak gini ya Jadi ini ada lebih 2 mili Nah, selebih ini Ini adalah untuk menjaga garisnya Takutnya ada kertas yang gak kepress warnanya gitu Jadi kalau misalnya kita terlalu ngepas Pas nempelnya takut ada yang miring Nanti gak kesublim Jadi buat antisipasi aja Kita lebihin 2 mili teman-teman Nah, lalu Untuk area printnya sendiri Ini kan udah betulnya 8-5 Tapi kan nanti silahnya tuh Ada lipatan kanan-kiri Jadi kita harus kasih juga Untuk bagian sininya Segini Ini kurang lebih 5 cm Kita kasih warna yang berbeda Ini area cetak gambar Kalau teman-teman lebih aman Sih aku saranin juga Jangan 20 ya Bisa juga teman-teman Kayak 18 aja sih Lebih amannya gitu Nah, segini Ini area cetak gambarnya Segini Ini lebih aman ya teman-teman Kalau teman-teman gambar terlalu mepet Lalu Untuk yang 2 mili ini Ini tuh bisa masuk buat area Untuk bagian area cetak gambarnya Keluar Tidak ada cetak Untuk jaga-jaga Gambar Ke samping Gambar keluar Ini aja lah Kalian udah Mungkin udah paham Atau udah ngerti ya Nah, jadi Untuk bagian dalam ini Ini yang Bagian area cetak gambarnya Segini Lalu kita kasih jarak juga Di luarnya sedikit aja Jadi gambarnya tuh Maksudnya dilebihin aja Bikinnya dua-dua Cuman Kalau misalnya Si gambar atau area backgroundnya Jangan lebih dari Ini gitu Potong juga Nah, lalu kan kita bikin bawahnya juga Nah, untuk bawahnya Atau bagian sambungannya itu Ini tuh 22 Kali 110 Nah, segini Kita kasih warna Oke, orangnya Nah Untuk ini Ini untuk Stok perbawah Untuk Lipatan Keu-keu Atau kopot udang Nah, jadi segini jaraknya Ini ya teman-teman Untuk cara setting lander sendiri Nah, kalau teman-teman mau lihat Cara proses landernya Atau cara bikinnya Tonton bisa tonton video aku sebelumnya Yang bagaimana cara membuat lander di rumah Atau ada juga cara membuat lander menggunakan Seprika juga Itu ada Tonton bisa lihat dulu Cara menempelkannya seperti apa Ini untuk cara settingannya aja sendiri Teman-teman Jadi dah tau ya 22 x 85 Untuk settingannya sendiri Nah, untuk area dalamnya Aku saranin 1,8 cm aja Kalau teman-teman pakai lander yang 2 cm Kalau teman-teman pakai lander yang ukuran 1,5 Ya, kita kurangin lagi jadi 1,3 Terserah Karena kan lander Atau tali tisu itu ukurnanya berbeda-beda Tergantung request atau keinginan customer Tapi untuk umumnya sendiri Lander itu menggunakan yang 2 cm Untuk umumnya Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang lebih kecil Ya, pakai yang 1,5 Biasanya untuk 1,5 itu untuk fab atau kode Untuk gantungannya Untuk yang 3 cm Biasa aku pakai untuk tali medali full print gitu Jadi, seperti itulah Cara setting lander Dan untuk jawabannya Udah dijawab ya sama aku gitu Oke, kayak gitu aja deh Untuk Twitter Raka ini cukup singkat Tapi ya semoga bermanfaat aja gitu Thank you banget ya teman-teman Saya Cengkotakayara Paman dulu Sampai ketemu di video berikutnya Kalau ada pertanyaan Jangan sungkan banget Untuk DM ke Instagram saya di sebelah sini Dan sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Yuuu Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya